Jadi kalo orang yang udah sepuh ya udah tua gitu ya guys Memang harus banyak-banyak diajak komunikasi gitu ya guys Biar gak pikun juga kan Dan sepertinya ini mamih ya Hai guys welcome to my channel Oke guys jadi seperti biasa aku pengen nyepak kalian dulu gimana kabarnya Mudah-mudahan saya selalu dilancarkan rejekinya dan merasakan lulusannya Amin Amin Jadi kali ini aku pengen nge-reaction video request sendir subscriber nih Dia di Amel ini guys ke Bandung lagi ya Jadi Amel ini ketemu sama maminya sama rumahnya Nike ya guys So seperti apa ya nanti momen mengharu birunya Ya guys pasti bakalan bikin kita terharu dan juga sedih juga sih ya guys ya So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya Kita reaction bareng-bareng ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini Check it out Oke udah mulai guys Ini dari channelnya Knitnot ya guys Subscribe Knitnot ya guys Dan juga tentunya channel ini ya guys Lanjut Oke ini Amel Halo Knitnot Media Kembali lagi bersama aku Amel Amelia Sekarang lagi di gas area Mau ke Ciamis besok Mau ketemu Mami Karena sekarang udah malam banget Jadi stay tune Ikutin aku terus Oke Jadi ini Amel Mau menuju ke Ciamis ya guys Mau ke rumahnya Ini Almarhumah Tenike ya guys Untuk ketemu sama Mami Oke lanjut Nah ini lagi OTW ya guys Oke Nah ini Kayaknya udah nyampe gangnya nih guys Kita lihat nih Nah ini dia Oke Oke Ini mobilnya udah masuk ya guys Tuh Tadi kayaknya ada Kang Alan ya guys Sekar pencana Garage Kenapa nih Salon mobil Oke Oke Bentar guys Ini ada Mami nya ya Alhamdulillah Mami nya Almarhumah Tenike ini Masih diberikan kesehatan Ya guys Jadi masih bisa Ketemu sama Amel lagi nih ya guys Mudah-mudahan sehat terus ya Sekeluarga gitu Amin Dan kita juga yang nonton Mudah-mudahan diberikan kesehatan juga ya guys Dilanjarkan rejakinya Amin Malah doa ya Lanjut Ini bunda sama adeknya amel ya Ini bunda sama adeknya Amel ya selalu menemani ya guys Setia banget ya Oke Mami Cibika-cibiki ya Udah kayak keluarga aja ya guys Pokoknya ini keren banget ya Maksudnya apa ya Silaturahim nya gak pernah putus ya guys Best Ini kayaknya amel kemeja favoritnya ya guys Kayaknya sering pake deh Aku juga pernah punya guys Tapi udah ini Udah aku kirim ke Indonesia Malah ngomongin baju lagi Uh Mami Ya ampun Ini yang Selalu bikin kita sedih ya guys Dan juga terharu juga ya guys Mami ini kalo setiap ketemu sama amel Aku liat nih selalu nangis ya guys Dan amelnya juga jadi kayak Kebawah suasana juga ya guys Dan apa ya Ya intinya berasa mereka nih Udah deket banget gitu ya guys Kayak Apa namanya Kayak ibu dan anak Kayak gitu ya guys Tapi kalo Amel yang seusia segini Mungkin lebih cocok Jadi cucunya kali ya guys Lanjut Tuh Tuh Masya Allah ini ya guys Bundanya amel juga ini Bener-bener Kayak keluarga banget gitu ya Aku jadi sedih guys Kalian sedih gak Jangan sedih Komen di bawah ya guys Oke karena kan yang di awal video amel bilang kan tadinya Malem ya Jadi dia di rest area dulu ya Baru paginya ini Menuju ke rumahnya Alma rumah teknike Ya guys Buat ketemu sama mami Wow ini bener-bener Apa ya Ya sangat menghargai banget ya guys Karena kan kalo misalnya Tengah malem itu Gak enak juga ya guys Karena Maminya juga mungkin Udah istirahat ya guys Dari pertama kali ketemu sampai sekarang ya Mami selalu aja gitu ya Masih Nangis gitu ya guys Karena memang Mukanya amel ini mirip banget Sama anaknya gitu ya guys Jadi mungkin Apa ya Mengobati rasa rindu lah ya guys Ini suaranya emang kecil banget guys Gak terdengar Jadi ini amel lagi ngajakin ngobrol mami ya guys Dan mami kayak sepertinya gak bisa berkata-kata lagi gitu ya guys Dia cuma bisa nangis Dan mungkin dia seneng juga ya guys Karena ketemu dengan Amel ya Amel yang notabene adalah Orang yang mirip banget sama anak rumah Tendike Yang bisa menjadi pelipur laranya ya guys Dan apa ya Bisa menjadi pengobatan rindunya mami juga ya guys Mami juga ya guys Kalau kita lihat ya guys Amel ini memang Dari sudut mana aja juga mirip banget itu ya Sama Alma Rumah Tia Nike ya guys Mukanya mirip semua Bahkan ini keluarganya dari Alma Rumah sendiri Yang bilang ya guys Kalau Amel memang mirip banget ya guys Sampai Wa Umar dan juga orang-orang terdekat lainnya ya Sampai waktu itu juga sahabatnya dari Alma Rumah Tia Nike Yaitu Kak Tessa ya guys Jadi ini emang gak cuma 1-2 orang yang bilang Tapi banyak ya guys Sumpah guys aku masih juga merinding banget ya guys Setiap kali aku lihat video Amel sama Mami nih guys Jadi berasa kayak ada Alma Rumah gitu guys Jadi luar biasa banget ya guys Dan apa ya bisa dibilang Amel ini kan kayak reinkarnasinya gitu ya guys Ya tapi kembali lagi sih ke Apa namanya Ke keyakinan kalian masing-masing ya Tapi Allah ini Pasti apa ya Merencanakan sesuatu ya guys Apa ya kayak ada alasannya gitu Dan juga gak ada yang gak mungkin di dunia ini ya guys Oke Oke ini adeknya Amel ya Abi ya guys Ini luar biasa banget ya guys Apa namanya ya Mereka ini Sangat Menghargai orang yang lebih tua Kayak gitu ya guys Ini keren banget ya Dan kayaknya ini Baru pertama kali ikut ya Abi ya guys Bener gak sih Yang tau bisa komen di bawah ya guys Kelas 5 SD Katanya Oke Suruh duduk ya guys Ini pake Kursi kecil Takutnya mungkin cape gitu ya guys Jonggok terus Oke Siapin tisu ya guys Oke guys Jadi kalo orang yang udah sepuh Ya udah tua gitu ya guys Memang harus banyak-banyak diajak komunikasi gitu ya guys Biar gak pikun juga kan Dan Sepertinya ini mamih ya Apa Sehat terus ya guys Dan juga Ingatannya ini Yang aku salut adalah Mami ini masih inget gitu ya guys Jadi Ya mudah-mudahan aja ya Sehat terus ya maminya ya guys Dan juga Keluarganya juga yang disana Keluarga Amel Terus keluarga kita juga ya guys Amin amin ya robbal amin Untuk di belakang Sampai 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 Oke, ini Mami juga masih, apa ya, aktif komunikasi gitu ya guys. Tadi kan nanya gitu ya, adeknya Mel sekolah di mana, katanya kayak gitu ya guys, Masya Allah. Mami suka nasi goreng guys, ya jadi buat kalian barangkali nengokin Mami kesana, buahin nasi goreng ya guys. Tuh, tiap ketemu pasti tangan Anang dipegang terus ya guys, karena mungkin, aduh berasa kangen gitu ya guys. Oke lah, pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi guys, ini bener-bener mengharu biru ya guys, selalu kayak gitu ya, kalau misalnya ketemu gitu ya. Oke guys, segitu dulu ya guys, karena ini durasinya panjang banget ya, sekitar 20 menitan lah pokoknya ya guys. Jadi, ini aku ambil yang bagian ini aja ya, sekitar 6 menitan tadi ya guys. Pokoknya gitu aja untuk creation kali ini, mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys, pokoknya sekali kita new for watching. See you next video, bye-bye!